Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Kangri ID, teman-teman. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip sederhana atau tip simple ya. Bagaimana cara mengecek apakah HP Evercross support gyroscope atau tidak. Nah, di sini yang saya pegang ini adalah salah satu tipe atau jenis HP Evercross. Di sini akan saya cek apakah dia support gyroscope atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui update-an terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini caranya sangat simpel sekali. Teman-teman hanya membutuhkan satu aplikasi tambahan namanya gyroscope test ini, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum memilikinya atau belum install, teman-teman tinggal masuk saja ke Google Play Store. Seperti ini, kemudian pilih pencarian. Kemudian ketik saja gyroscope test. Apabila sudah, teman-teman klik saja atau cari. Dan pilih yang lambangnya biru ini, teman-teman ya, simbolnya biru. Kemudian teman-teman tinggal buka saja. Selanjutnya, teman-teman install seperti biasa. Apabila sudah, langsung buka saja. Nah, di sini ternyata HP Evercross saya ini tidak support gyroscope. Keterangannya gyroscope no, teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.